assalamualaikum salam sehat bro ada yang bertanya PWM mana yang paling cocok untuk mengatur kecepatan motor 775 seperti kita ketahui spek dari motor ini 240w tergantung yang jual juga banyak juga jenisnya jadi berpatokan dengan 10 ampere saja maksimum misalkan motor ini macet dan sudah saya beli ini ini sudah saya bahas bro video ini bisa kalian lihat atau ada pada deskripsi dan ini gambarnya saya akan saya tunjukkan ini 7812 ini MBR nya jadi MBR untuk pengaman tegangan input terbalik ada di sini MBR ini input positif kemudian satu lagi MBR nya MBR nya ada satu MBR tapi dua dioda satu dipasang di sini di output ini juga MBR ini MBR nya tipenya 20 100 terlihat ya bro ini output ini negatif output motor negatif M positif kemudian ini M positif gabung di sini oke ini positif dan MOSFET nya yang digunakan tipenya RU6888R ini maksimum 88 ampere data sheet nya oke secara garis besar rangkaian PWM sama hanya saja ini ditambah dengan MBR sebagai pengaman dan kapasitor ini 1000 mikroampere ada di input sini C1 dan disini C2 pahami bro kapasitor yang besar-besar ini 1000 mikro farad disini menggunakan 63 volt kemudian yang sedikit saya juga masih ragu-ragu artinya masih kurang paham kenapa dia disini diberi 100 Ohm kemudian disini ada Zener ini perkiraan saya Zener nya 12 volt kalian perhatikan disini 7812 tapi disini masih diberi tambah Zener mudah-mudahan ada yang paham kemudian kenapa era kecil sekali 100 Ohm dan Zener pada gate MOSFET oke yang lainnya tidak ada yang beda khususnya PWM nya sama ini 100 nano 100 Kilo Ohm potensiometernya kepin 26 dan ini harganya juga menurut saya murah sekali maksimum paling mahal 35.000 jadi kalian beli ini saja Oke kita coba saja ada beberapa video yang menunjukkan mengatur kecepatan motor menggunakan transistor nanti akan saya buat video lainnya saja apa bedanya dengan PWM Oke kita coba ini dahulu jangan sampai terbalik agar dioda pengamannya berfungsi power motor positif ada di tengah kemudian modul ini juga ada pengaman Fuse Seekring disini menggunakan 10 ampere nanti juga ini akan saya buat otomatis saja karena memang motor ini bila kita gunakan dalam aplikasi sering macet dan kita buat nanti langsung off jangan kan jangan ini putus nanti sering mengganti seekring oke sudah akan saya ukur besar arus saja terlihat bro ini positif arusnya 10 ampere DC oke sudah saya coba kalian lihat arusnya sudah 240 mili ampere saya coba putar terlihat lho sudah mulai mutar ini pasti powernya kurang bro kencangkan ini bila sampai 1,2 ampere artinya bisa maksimum selamat menikmati selamat menikmati oke saya diamkan dahulu kira-kira 10 menit sudah 10 menit ini oke tidak ada yang hangat motornya juga tidak terasa hangatnya termasuk MOSFET dan biodanya saya rasa mantap ini oke bro saya rasa mantap ini tidak ada yang hangat oke kemudian di video berikutnya saja saya akan mengganti seekring otomatis kemudian akan saya bandingkan dengan pengatur tegangan yang hanya menggunakan transistor kemudian tentunya kita coba torsi oke bro terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati